giveaway 100 dollar untuk dua orang syaratnya kalian bisa baca sendiri dan jangan lupa kalian claim dagat di setiap video oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi sama ku Jogs crypto dan saham Oke jadi kali ini kita bakal update tentang PP gitu ya Nah kemarin tadi kan udah bahas tentang Bitcoin dan lain-lain Nah kita sekarang bakalan lanjut untuk bahas IPP Oke sebenarnya PP ini masih ada beberapa halangan ya Kenapa dia masih susah untuk naik sampai sekarang gitu karena ya emang ada beberapa penghalang dan itu harus kalian tahu gitu guys ya jadi disini eh yang pertama kalian join dulu lah ya ke dalam grup telegram dan jangan lupa kalian bisa juga eh like comment dan share lalu teman-teman juga nanti bisa join ke dalam grup ada info-info update-update dan lain-lain tuh guys ya lanjut langsung aja ya di sini kita akan cek klik dulu untuk PP dari tempran 1d atau juga satu hari aduh sini kita tempran satu harinya ada di 892 kita baca ujungnya aja untuk PP di sini kita akan ganti nanti tempran yang lebih besar nah lalu untuk kalian yang mungkin masih bingung ya the berapa sih harga ideal untuk penurutan si PP gitu ya ataupun juga sorry harga ideal untuk membeli koin PP gitu nah jadi nanti kita akan kasih tahu target penurunan penurunan si PP jadi nggak usah beli sekarang santai dulu kalau memang mau beli PP gitu ya Nah di sini kita akan coba lihat dulu dari crypto bubbles ya ini secara market cap aja ancuran-ancuran apalagi secara ini ya secara top 100 nya ini ancuran-ancuran guys ya kemarin hijau full hijau sekarang merah semerah-merahnya ini PP kalian bisa lihat sendiri PP gila-gilaan kalau menurutku ini kalian yang mau beli PP jangan sekarang kalian bisa tonton video ini kan dan kalian bakalan nemuin dimana kalian harus beli koin PP gitu guys karena enggak sembarangan ya beli-beli koin kayak gitu memang harus menunggu nunggu momen gitu tapi kalau nggak pas momennya ya udah hancur lah berarti oke sekarang kita mau coba cek dulu ya dari beberapa news mungkin nah jadi di sini kalian bisa lihat nih PP gagal taklukan resisten yaitu is 240 juta nah jadi apa artinya nah oke di sini koin mem yaitu yang satu ini koin PP itu udah turun 6,50 persen dalam 7 hari terakhir bahkan hari ini aja udah turun 7,7 persen yes penurunan ini diduga dengan tembok pasokan besar jadi memang di sini ada kayak orang yang mau masang sell gitu ya ataupun juga kan biasanya ada yang limit ya kalau kita mau jual ada limit order namanya nah itu ada limit sell jadi orang itu masang di harga tertentu untuk menjual sekitar 240 juta dolar koin PP nah kalau misalnya itu nanti betulan nyampe ke harga itu gitu ya terus PP nya terjual otomatis ini bakalan gila-gilaan ngedam karena yaitu kalau misalnya udah dijual ya otomatis harga-harga turun gitu oke menurut data in atau out of money around yo maps apa sih ini nah jadi intinya di sini ada 5.300 alamat ataupun juga 5.300 walet yang megang 23 triliun gitu ya 23,84 triliun wah gili jumlah token ini mereka akumulasi sekitar pokoknya akumulasinya di harga 10 gitu ya nah jadi dengan jumlah harga akumulasi ini total nilai itu mencapai 240 nah jadi di sini ada kelompok ternyata ya kelompok holder yang lagi di zona merah atau juga mereka nih lagi rugi gitu nah sebenarnya kalau kita hitung-hitung ya kayak holder itu mungkin bisa sampai beberapa waktu lama gitu ya nggak mesti kalian itu beli terus kalian jual langsung enggak enggak mesti gitu guys karena emang ini halo 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 ya want dari HP itu bang halo halo tolong oh tolong nantar ke rumah bisa anda bang oke guys oke kalau anda bisa tip-tip aja di dian ponsel itu aku ambil sekarang lagi kerja pula oke bang ya kasih ya Aduh aduh guys sorry 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 bos Hai mantap wish 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 oke ini ini koin PP nanti nelfon tadi guys tukang paket ternyata suruh ngambil ke dian ponsel Oke nah jadi lanjut ya disini Oke jadi koreksi 28% untuk PP di depan mata wah ini kalau misalnya terjadi gila sih inggil ya kalau misalnya beneran terjadi Hai 28 persen wah kacau kalau udah 28 persen koreksinya otomatis dia bakalan ugal-ugalan atau juga hancur sih kalau menurut Queen English harganya bisa dibilang hancur tapi kalau misalnya kalian tetap masih mau pegang nggak apa-apa tapi jangkanya mainnya tahunan gitu ya Nah makanya aku bilang belinya itu ya nggak usah terlalu gede jadi kalian belinya eh ya belinya sewajarnya aja gitu enggak usah terlalu besar-besar kali nanti kita coba lihat dari catnya kalau untuk idea yang gimana kerap banyak banget ya yang mainnya di DR oke loh bolehlah Oh ini yang koin yang viral yang modeng ya nanti kita bahas deh modeng di poin modeng baru listing bos apa sih poin itu tadi kita akan coba cari tahu nah ini ya aku coba bahas dari segi DR nya guys kalau kalian itu penasaran apakah PP ini bisa turun bisa banget teman-temannya bisa banget nah jadi support support terakhir yang mungkin bisa menopang koin PP itu ada di area sini guys kita kasih order blog deh aku kasih order blog disini nah ini 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 strong banget di temen-temen ini strong banget deh nah nah jadi ini adalah area strongest ya adalah area strong nah ini ada di area 0,09 53 nah ini adalah area yang mungkin menurutku kalian wajib eh tungguin lah itu karena emang nanti kalau misalnya karya sini ya ini di 0,09 81 itu kalian bisa tungguin karena emang disitu area yang udah lumayan sangat berisiko sebenarnya tapi kalau penentuk-mentuk turun yang bisa ke sini nih bisa ke 0,7 gitu ya Nah tapi kalau menurutku beratlah kalau untuk ke 0,7 ya ya minimal ke 0,09 nah itu adalah area yang mungkin bisa kalian cap ataupun juga kalian tungguin silahkan kalian tungguin di area sana kalau misalnya kalian mau beli sekarang juga bisa tapi untuk scalping-an ya scalping-an itu bisa banget nih beli sekarang nih karena dia udah ada di area sub di area demand kalau time frame kecil ya ini kita bisa ada time frame kecil tapi kalau misalnya dari time frame besarnya enggak ini ya jadi kalian bisa tungguin aja nah inget ya teman-teman ya kalian kalau misalnya mau beli koin kayak gini itu kalian memang harus ngecek dari semua time frame kalau misalnya kalian mau untuk jangka lama kalian bisa menggunakan time frame 4 jam atau 1 day tapi kalau misalnya untuk jangka-jangka pendek bisa 4 jam juga bisa untuk analisa eksekusi di 30 menit atau 1 jam gitu ya oke untuk update lebih lanjut kalian bisa join ke dalam grup telegram oke gitu aja ya see you next time assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati